selamat menikmati kita sangat kecewa dengan hasil ini tentu saja ini sangat sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata apa yang kita rasakan saat ini tapi kita tidak melakukan cukup banyak di dua pertandingan artinya away kemarin di Metropolitano dan juga tadi malam di Old Trafford untuk memenangkan pertandingan kita tidak dalam kondisi terbaik kita secara jujur kita sangat kecewa dengan hasil ini lalu dia menambahkan ya sangat sulit untuk bermain di luar Champions League khususnya ketika kita mendapatkan hasil seri di Madrid dan seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini sejujurnya tapi kita tidak memenangkan pertandingan tersebut dan kita tersisih lagi hari atau tahun yang buruk bagi kita ini sangat-sangat sulit lalu ditambahkan juga oleh Ravrani setelah mereka menciptakan goal mereka mereka menempatkan seluruh tim di depan Jan Oblak 10 pemain di sana sangat-sangat defensif sangat-sangat defensif dan ini sangat sulit untuk mencetak goal menghadapi mereka tapi kita mencoba kita mencoba sampai akhir tapi ini tidak cukup untuk mencetak goal ya seperti gue bilang di video sebelumnya goal yang diciptakan oleh timnya Diego Simeone itu waktunya sangat tepat sekali mereka bertahan dengan cukup baik supaya tidak kebobolan sepanjang babak pertama sampai dengan menit ke-40 lalu terakhir mereka 5 menit terakhir mereka mampu menciptakan goal ini secara mental, secara psikologis betul-betul memukul telak pemain Manchester United dan setelahnya di babak kedua pemain Atletico Madrid lebih percaya diri dalam bertahan bahkan mereka menempatkan semua pemainnya hampir seluruh pemainnya di daerahnya mereka sendiri mereka ditambahkan oleh David Agia mereka adalah tim dengan pengalaman yang cukup banyak jadi mereka sangat tahu bagaimana harus memainkan pertandingan di Champions League di pertandingan yang sangat ketat iya betul di beberapa pertandingan terakhir ini juga gue bahas di preview gue lupa yang mana ya tapi yang jelas gue sebutkan tim dari Diego Simeone ini sangat-sangat berpengalaman di Champions League mereka hampir selalu dalam beberapa kurun tahun terakhir bermain di Champions League bahkan mereka hampir selalu lolos ke knockout mereka betul-betul sudah siap secara mental dan juga secara teknis terutama Diego Simeone untuk mempersiapkan timnya untuk bisa melaju di knockout ini mereka sempat menjadi finalis juga kan beberapa kali kalau tidak salah sekali atau dua gol gue lupa tapi yang jelas keturut sertaan mereka di Champions League ini dalam beberapa tahun terakhir dengan pelatih yang sama pula ini memberikan banyak keuntungan ditambahkan oleh David Agia mereka mencetak gol dan setelahnya mereka menunggu dan itu sangat susah untuk kita untuk bisa create chances untuk bisa menciptakan peluang-peluang dan kita tidak menciptakan banyak peluang inilah sepak bola inilah Champions League kita keluar dari sini atau kita tersingkir dari salah satu kompetisi yang sangat penting jadi kita sangat-sangat sedih tapi apa yang sudah terjadi kita tidak bisa merubahnya inilah sepak bola seperti yang saya bilang ini tidak cukup untuk bisa mengalahkan Atletico ditambahkan oleh David Agia soal masalah Anthony Elanga yang ada dugaan dilanggar dia bilang saya tidak punya banyak hal untuk komentar tentang masalah wasit saya pikir semua orang menyaksikannya dan bisa memberikan pendapat tentang hal tersebut sudah jelas menurut gue itu adalah fall lalu ditutup oh ya bentar dulu tentang masalah Manchester United yang mengakhiri musim ini lagi-lagi dengan tanpa trofi David Agia menambahkan sudah terlalu banyak tahun kita mengakhirinya tanpa trofi atau bahkan ada di perburuan untuk mendapatkan trofi setiap tahun kita ingin mendapatkan sesuatu yang bagus memperjuangkan untuk trofi bermain untuk empat besar berada di sana dan untuk bisa mengakhiri Champions League paling tidak di babak perempat final kita membutuhkan lebih banyak lagi dari semua orang karena klub ini sangat besar untuk ya dimana kita bisa berada saat ini tentu saja kita ingin yang terbaik untuk klub ini untuk diri saya sendiri saya telah berada di sini cukup lama cukup lama saya mencintai klub ini lagi-lagi ini adalah musim yang sulit saya percaya tapi saya tidak tahu kapan kalau klub ini akan kembali lagi ke top posisi atau posisi top dan kita akan memperjuangkan atau bertarung lagi untuk sesuatu yang lebih besar lagi terlihat dari wawancara ini sudah selesai ya wawancaranya tidak banyak ternyata yang ada di artikel ini dari manunited.com kalau yang gue bisa tangkap lagi-lagi tahunnya mengecewakan bagi David De Gea ya bukan cuma David De Gea kita semua juga seperti itu ya David De Gea ini pemain yang cukup senior berada di banyak masa pelatih Manchester United dia bersama dengan Phil Jones mungkin ya pemain yang pernah berada di masa kejayaannya ke Sir Alex walaupun pada saat itu David De Gea datang kan dia tidak dapat Champions League tapi paling tidak dia sempat merasakan perbedaan atmosfer dari beberapa pelatih bahkan termasuk Sir Alex itu sendiri dan menurut gue dia salah satu pemain dari sedikit yang tahu betul culture filosofi apa itu Manchester United apa itu bermain bagi Manchester United yang menurut gue ya kalimatnya sangat jelas dia sangat kecewa klub ini harusnya tidak berada di posisi saat ini tentunya ada yang salah menurut gue tentunya pasti ada salah yang harus diperbaiki dan dia juga optimis klub ini bisa kembali lagi tapi tidak tahu belum tahu kapan ya menurut gue juga iya karena hal yang harus diperbaiki di Manchester United ini sangat kompleks bertahun-tahun kita mendatangkan banyak pemain top banyak pemain mahal mengganti-ganti pelatih dan bahkan pelatih yang kita datangkan ini bukan pelatih kaliber kaleng-kaleng yang mereka semua punya resume atau CV yang sangat kuat tapi hasil tidak belum ada karena menurut gue ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan klub lagi-lagi jadi kalau gue berikan opini sedikit soal masalah klub tidak peduli siapapun yang datang itu Tenhag yang tadi malam Ayaks juga tersingkir Pochettino yang juga tersingkir timnya menurut gue mereka bukan tukang sulap mereka bukan joki apa ya joki rental PS yang pegang joystick langsung bisa merubah keadaan mereka bukan mereka juga butuh proses dan proses ini bukan cuma ada di atas lapangan ataupun juga di lapangan latihan tapi lebih besar dan lebih kompleks dari itu bagaimana manajemen juga harus apa namanya diperbaikin pengelolaannya terutama dalam mengelola klub ini pemain-pemain yang datang karena sekali lagi yang datangin pemain ketika beli harganya itu berapa mereka muat itu bukan bukan manajer sama sekali itu bagian manajemen dari klub kalau dulu yang ditangani langsung oleh Edward Woodward bukan oleh Gunnar Solskjaer bukan Jose Mourinho bukan pula Luis Van Hal bukan mereka dan ini yang harus diperbaikin banyak yang bilang ya tuh oleh Gunnar datangin kemahalan ya bukan oleh Gunnar yang menentukan harganya seperti itu ataupun juga Jose Mourinho datangin kemahalan bukan mereka juga sering kaget pemain ABC bisa datang dengan harga mahal pula atau pemain ABC yang datang sementara yang diminta sama mereka sebenarnya DEF gitu ya itu sering terjadi di musim-musim sebelumnya dan musim ini menurut gue secara realistis pintu sudah hampir ditutup harus sudah mulai membuka untuk musim depan artinya mempersiapkan untuk musim depan gue ulangi sekali lagi ini salah satu yang bisa dilakukan dengan awal adalah menentukan siapa manajer dari Manchester United musim depan supaya persiapan kejelasan dan juga persiapan untuk musim depan sudah bisa dimulai dari sekarang terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like subscribe dan juga sholat kalau ada saran kritikan seperti biasa di kolom komen ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati